ketika kita terbangun di tengah malam ada sebuah hadis nabi yang ingin kita sampaikan dan ini bukan tahajud insyaallah lebih ringan daripada tahajud insyaallah lebih ringan daripada tahajud tadi kan kita sudah tidur dalam keadaan berwudu berzikir sebelum tidur kemudian kita pun tertidur biasa dan sangat lumrah kita terbangun hadis didiukan oleh imam Bukhari dari sahabat nabi s.a.w ubadah bin samit dari nabi kita tercinta Muhammad s.a.w beliau bersabda man ta'arra minal layli barang siapa yang terbangun di malam hari faqala ketika terbangun itu dia ucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu'l mulku walahu'l hamdu wa huwa'ala kulli syai'in qadir gampang kan pikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu'l mulku walahu'l hamdu Namun ada tambahannya Tambahannya juga gampang insyaAllah Gampang Pak? Gampang Bu? Gampang Gampang kita baca Sangat gampang sekali Kemudian diucapkan lagi Kalau itu terjadi Maka Allah akan ampuni Akan kabulkan itu Jadi salah satu di antara tempat yang Luar biasa untuk mendapatkan pengampunan Kata Nabi Ketika terbangun di malam hari Bikir Bukan sholat Sholat ibadah lain Sholat ibadah Ibadah lain Luar biasa juga Akan tetapi ini Salah satu zikir yang Mungkin sering kita lupakan Jadi ada zikir ketika terbangun malam Padahal kita Tidak atau belum tahajud Bisa saja kita Terbangun jam 12 Jam 1 Karena ada satu dan lain hal Macam-macam penyebab Membuat kita terbangun Bisa mimpi Bisa yang lainnya Bisa dipukul orang sebelah Tidak sengaja kan? Dia pindahkan tangannya Kena wajah kita Terbangun Baca La ilaha illallah Wahdahu la syarika Lahul mulku Walhamdulahu Wa ala kulli sya'in qadil Subhanallah Walhamdulillah Walau ilaha illallah Wallahu akbar Walau hawla Walau quwata illa billah Qabbil firli Ya Allah ampuni Amuni aku Dikabulkan oleh Allah Kata Nabi Jadi ketika terbangun di malam hari Terbangun Baca itu Lanjutkan lagi tidurnya Sampai waktu yang kita incar untuk sholat Tahajud Terbangun lagi kita Disunatkan berdikir Juga Alhamdulillahilladhi Ahyani Ba'dama amatani Wa'idhidnushud Lalu kita lanjutkan dengan Tahajud Setelah tahajud Lanjutkan dengan doa Lanjutkan dengan istighfar Mendekati waktu sholat subuh Karena mendekati waktu sholat subuh Adalah seutama-utama waktu untuk Beristighfar Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Dhariyat Wa bil as'ari Hum yastaghfirun Di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang Beristighfar Sampai datang waktu Waktu fajar Mudah-mudahan dengan merutinkan itu terus Dan benar-benar kita lakukan Dan kita lakukan dengan hati Jangan dengan lisan saja Kita termasuk orang-orang yang Adzakirina allaha kafira Wadzakirat Orang yang banyak berdikir kepada Allah Dan dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan itu Dan dengannya mudah-mudahan Kita selamat dari neraka Allah Dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin